3111 yang terakhir Tapi kok banyak sekali ya Tidak apa-apa Agak cepat-cepatan Yang A Jika A positif Maka limit 1 ditambah Na adalah 0 Gimana ini? Karena Karena A positif Dari sini Maka Na Pasti positif juga Karena Nnya bilangan asli Bilangan asli itu positif Dan Na itu pasti Kurang dari Na ditambah 1 Dari inilah Kita mau arahkan ke sini Sehingga kenapa? Sehingga Ya Begini Na ditambah 1 Kurang dari seber Na Tidak usah saya jelaskan Sudah sangat sederhana sekali Jadi bab 2 sudah sering disinggung Dengan demikian Seper Na ditambah 1 Atau 1 ditambah Na Sama saja Dikurangi 0 Itu kurang dari Sama dengan Seper A Dikali Seper N Untuk setiap Bilangan asli N Ini kan Nah Kalau A nya positif Berarti Seper A bagaimana? Positif juga Terus disini Adalah suatu barisan Yang konvergen ke 0 Karena limit Seper N itu 0 Maka Muana kok Therefore Limit Limit Dari 1 Per N Ditambah 1 Atau 1 Ditambah N Sama dengan 0 Terus yang kedua Yang B tadi sudah kita buktikan ya Bahwa limitnya adalah 0 Cuma kita akan Membuktikan Gara-gara kita sudah dapat 3, 1, 10 Kita akan pakai Ilmu kita itu Kita lihat dulu Limit dari B nya Dari 0 sampai 1 Limit B pangkat N Adalah 0 Gimana kita caranya Membuktikan Karena tadi B itu Kurang dari 1 Lebih dari 0 Maka Bisa kita tulis Si B itu Sebagai 1 Dibagi 1 Ditambah A Untuk suatu A Yakin tak bisa Begitu Ya bisa Kalau A nya saya definisikan Seper B dikurangi 1 Ayo Seper B dikurangi 1 Maka ya Ya sesuai Artinya B ini saya tuliskan Sebagai Seper sesuatu Gitu lah ya Karena B nya kurang dari 1 Sesuatunya siapa Seper sesuatu Sesuatunya adalah A ditambah 1 Dimana A nya Ya Seper B dikurangi 1 sendiri Oke Sehingga Dalam kasus ini A nya bagaimana Karena B nya kurang dari 1 Maka Seper B itu Lebih dari 1 Kalau Seper B lebih dari 1 Gimana Ya sesuatu yang Lebih dari 1 Dikurangi 1 Ya pasti positif Sehingga A itu Positif Jadi B adalah Seper 1 Ditambah A A nya positif Oke Siapapun B ya Iya Siapapun B bisa dituliskan Dalam bentuk itu Oke lah Saya lanjutkan Nanti terlalu Menjelaskan yang sederhana Dikira Meremehkan Intelijensi kalian Ya Ini bisa dipikir sendiri Oke Untuk A positif Kalau kita Pakai Persamaan Yang sudah pernah kita bahas Ya Persamanya namanya apa Belum kepikiran ya Persamaan Bernoulli 1 Ditambah A Pangkat N itu Saya singkat saja Itu lebih besar dari 1 Ditambah N A Ini saya Baca ini ya Membuktikan ini Eh Menulis yang B ini Saya sambil baca Tapi ya bisa Ditelusuri lah Ini apa yang Saya lakukan ini Saya tidak otomatis Nulis ini Saya membaca Sudah saya tulis Duluan Kemudian Saya kerjakan Sehingga Dari sini B Pangkat N kan Positif Dia kan Tadi dituliskan Sebagai 1 per 1 ditambah A Pangkat N Pangkatnya sebenarnya Segede ini Cuman karena dia 1 per Ya bolehlah Ditulis seperti ini N nya disini Ini kurang dari Sama dengan 1 per 1 ditambah N A Dari mana Ketaksamaan Bernoulli Nanti dilihat lagi Dicontoh Di bab-bab Sebelumnya Ini kurang dari Sama dengan 1 per N A Karena N A Ditambah 1 Lebih besar dari N A Jadi 1 per N A Ditambah 1 Ya kurang dari Sama dengan 1 per N A Siapa ini Ini kan 1 per N dan 1 per A Sama dengan 1 per A Dan 1 per N Ini berlaku Untuk semua Bilangan asli N Artinya apa Disini adalah Bilangan asli Eh Disini adalah Bilangan Real Positif Kenapa Kok positif Karena A nya positif Dan ini adalah Barisan Yang Convergen Ke 0 Limitnya 0 Sehingga kita Bisa Simpulkan Bahwa limit B Pangkat N Adalah 0 Sekarang yang C Kita pelajari Baik-baik C positif Limit C Pangkat 1 per N Adalah 1 Gimana cara Membuktikannya Kalau C Sama dengan 1 Trivial 1 Pangkat 1 1 Pangkat 2 1 Pangkat 3 1 Pangkat 4 Ayo Makin lama Makin menuju Siapa Makin menuju Ke 1 Karena nilainya 1 Terus Oke lah Untuk C Sama dengan 1 Kasusnya Trivial Gak usah Kita lanjutkan Sekarang ada 2 kemungkinan Lain Yaitu C Lebih dari 1 Atau Kurang dari 1 Yang jelas C positif Dari soal C harus positif C Ada Tinggal 2 Kemungkinan Sama dengan 1 Sudah Sudah Gak usah Kita kerjakan Karena nilainya 1 Sekarang C kurang dari 1 Dan C Lebih dari 1 Kasus yang Pertama Untuk C Lebih dari 1 Untuk C Lebih dari 1 Maka Bisa Kita tuliskan C Pangkat Seper N Ini Barisanya Tadi Sebagai 1 Ditambah D N Satu Barisan Lain Kenapa Kok Bisa Begini Kenapa Kok Tiba Tiba Ajaib Begini C Itu Lebih dari 1 Di Akar Makin Lama Makin Menuju Ke 1 Dan Dia Turun Ini Mungkin Di teori Bilangan Atau Di Kalkulus Atau Di Kuliah Lain Mungkin Nanti Bisa Di Review Lagi Kalau C Lebih dari 1 Maka Di Di Akarkan Disini Pangkat Seper Di Akar Pangkat N Makin Menuju Ke 1 Tetapi Dia Menurun Nilainya Mengecil Tetapi Tetap Lebih dari 1 Atau Mungkin Di Bab 2 Sudah Pernah Dibuktikan Nah Dicari Sepertinya Sudah Pernah Kalau C Lebih dari 1 Maka C Pangkat Seper N N N Bilangan Asli Pasti Lebih dari 1 Lebih dari 1 Ditulis 1 Ditambah D N Kenapa N Karena Disini N Jadi Untuk N Berubah Boleh Jadi D N Nilainya Berubah Ini Cuman Menunjukkan Bahwa C Pangkat Seper N Lebih dari 1 Tapi Kita Perlu Nilai 1 Ditambah Berapanya Itu D N Yang Jelas Positif Kalau D N Negatif Nanti Jadi Kurang dari 1 Tidak Sesuai Dengan Yang Tadi Nah Ini Tulis D N Positif Setiap Bilangan Asli N Sehingga Lagi-lagi Pakai Ketak Samaan Bernoulli Kita Bisa Tuliskan 1 Ditambah D N Pangkat N Itu Karena C Pangkat Seper N 1 Plus D N Pangkat N Itu Lebih Besar Dari 1 Ditambah N D N N Di sini Selalu kita pakai Persamaan Bernoulli Untuk Kasus-kasus Ini Untuk Setiap N bilang Asli Berlaku Begini Sehingga Sehingga Kita Peroleh C Kalau Kita Kurangkan 1 Ya Pasti Lebih Besar D Dn Dari Mana Ya Dari Sini Tadi Jadi Dikurangi 1 Lebih Besar Sama Dengan Dn Sehingga Dn Kurang Dari Sama Dengan C Dikurangi 1 Dibagi N Ini Bukan Dn Ini N Dn Dari Sini Ada N Selanjutnya Kita Peroleh C Pangkat Per N Dikurangi 1 Itu Karena Tadi Kita Tebaannya Atau Dugaannya Limitnya 1 Ini Adalah Dn Dn Tadi Positif Maka Tidak Usah Perlu Saya Kasih Mutlak Dan Dn Itu Kurang Dari C Dikurangi 1 Per N Saya Tulis Begini C Dikurangi 1 C Tadi Lebih Dari 1 Sehingga C Dikurangi 1 Pasti Positif Seper N Itu Barisan Yang Konvergen Ke 0 Sehingga Dari Sini Kita Simpulkan Memang Benar Bahwa Limit Dari C Pangkat Seper N Itu Adalah 1 Kasus Yang Kedua Atau Yang Ketiga Sebenarnya C Kurang Dari 1 Panjang Sekali Tapi C Kurang Dari 1 Itu Positif Dari Soal Dari Soal Karena C Kurang Dari 1 Maka Kita Tulis Lagi C Pangkat Seper N Itu Bisa Kita Tulis Kalau C Kurang Dari 1 Mungkin Di Teori Bilangan Sudah Dapat Atau Dikalkulus Dia Kalau Di Akar Itu Semakin Membesar Tetapi Tidak Pernah Lebih Dari 1 Mungkin Nanti Bisa Dicoba Di Kalkulator Cari Bilangan Positif Yang Kurang Dari 1 Terus Di Akar Makin Lama Makin Menuju Ke 1 Tetapi Makin Membesar Makin Membesar Jadi Naik Tapi Tidak Pernah Melebihi 1 Oke Untuk Mempercepat Ini Saya Anggap Itu Nanti Bisa Dipelajari Atau Sudah Paham Sebelum Saya Sampaikan Ini 1 Ditambah HN Karena Terlalu Sederhana Kalau Itu Harus Dijelaskan Mungkin Bisa Mengimplementasikan Yang Dipelajari Di Bab 2 Untuk Itu Jambil Di Angan Maka Kita Kita Bisa Membentuknya Seperti Yang Di Atas Tadi Sebagai 1 Per 1 Ditambah A Atau 1 Ditambah Sesuatu Disini Adalah HN Untuk Yang Jelas HN Positif Kalau HN Negatif Nanti Ini Jadi Lebih Dari Satu Seper Ininya Lebih Dari Satu Oke Lagi 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 Kita Pakai Ketak Samaan Bernoulli Kita Tuliskan Si C Itu Sebagai 1 Per 1 Ditambah N Sangkat N Atau Ini kali N Karena Ini Lebih Besar Daripada Yang Ini Jadi Sepernya Pasti Lebih Kecil Mungkin Paham Ini NHN Karena NHN Lebih Kecil Daripada NHN Ditambah 1 Sehingga Kalau Sehingga Jika Diketahui HN Itu Positif HN Tadi kan Positif Ya Kalau negatif Akibatnya Nanti Jadi Ini Lebih Dari 1 HN Positif Sepernya Dikali C Dari Proses Yang Seperti Di Atas Atas Ini Tadi Jadi Dari Mengambil Ini Dengan Itu Ya Terlalu Sederhana 0 Kurang dari HN Kurang dari Seper NC Untuk N Bilangan Asli Sehingga 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 Kita Peroleh Tempat Kurang Waduh 0 Kurang dari 1 Dikurangi C Sepert N Sama Dengan HN Per 1 Ditambah HN Kurang dari HN Kurang dari Sepert N C Atau Disini Kita Tuliskan Ulang Karena Kita Mau Mengecek Apakah C Sepert N Itu Konvergen Ke 1 Dia Kurang dari Sepert E Sepert C Dikali Sepert N Dari sini Sepert C Dan Sepert N Sebenarnya Kalau kita Bisa Sepert C C C Kurang dari Satu Tapi Positif Berarti Dia Bilangan Positif Sepert N Adalah Suatu Barisan Yang Konvergen Ke 0 Sehingga Lagi-lagi Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Untuk C Kurang dari Satu C Pangkat Sepert N Itu Limitnya Adalah Satu Juga Jadi Dari Tiga Kasus Ini Kasus A C Sama Dengan Satu C Lebih Dari Satu C Kurang Dari Satu Kita Menyimpulkan Bahwa Limitnya Satu Karena Tiga Kasus Tadi Menyatakan Limitnya Satu Semua Terakhir Yang D Limit Dari Saya Tulis Disini N Pangkat Sepert N Sama Dengan Satu Apalagi Yang Diketahui Sudah Itu Kayaknya Oke Buktinya Gimana Ini Coba Karena Ini Terakhir Saya Mau Pelan Pelan Karena N Pangkat Sepert N Lebih Dari Satu Untuk N Lebih Dari Satu Kalau N Satu Gimana Kalau N Satu Berarti Barisnya Satu Semuanya Trivial Tidak Usah Dibahas Sekarang Untuk N Lebih Dari Satu Kenapa Tidak Kurang Dari Satu Dibahas Karena N Bilangan Asli 1 2 3 Dan Seterusnya N Sama Dengan Satu Trivial Sekarang Untuk N 2 Dan Seterusnya Atau Kita Notasikan N Lebih Dari Satu Kita Bisa Tulis Karena N Karena Ini Lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Itu Berarti Satu Ditambah Sesuatu Kalau Lebih Besar Dari Satu Berarti A Sama Dengan Satu Ditambah Sesuatu Si B Oke Karena N Ditambah Satu Itu Ini Maka Maka Disini N Pangkat Sepert N Itu Bisa Kita Tuliskan Sebagai Satu Ditambah Sesuatu Tapi Sesuatunya Itu Mungkin Tidak Tetap Karena Saat N Berubah Boleh Jadi Ini Berubah Karena Sama Dengan Jadi Ya Dia Sesuatu Juga Yang Bergerak Terhadap N Sebut Saja KN Saya Menyesuaikan Di Buku Satu Ditambah KN KN Yang Jelas Positif Kalau KN Tidak Positif Berarti N Pangkat Sepert N Kurang Dari Satu Sehingga Kita Kita Tuliskan Disini Artinya Artinya Sehingga Atau Jadi Sehingga Saja Sehingga N Itu Adalah Satu Ditambah KN Pangkat N Kenapa Kok Gitu Ya Kan Ini Tadi Adalah Ini Saya Pangkatkan N Singkatnya N Adalah Satu Ditambah KN Pangkat N Oke Pakai Apa Burn Lagi Pakai Binomial Sehingga Kita Bisa Nuliskan N Itu Sebagai Satu Ditambah KN Pangkat N Sama Dengan Satu Ditambah N KN Terus Ditambah Lagi N Dikali N Minus Satu Per Dua Faktorial Atau Kalau Saya Tulis Setengah N Kali N Dikurangi Satu Bagai Binomial K Kuadrat KN KN Dikuadratkan Dan Seterusnya Yang Lebih Besar Daripada Satu Ditambah Setengah N Dikali N Minus Satu Dikali K Kuadrat KN Jadi Saya Potong Saya Potong Saya Buang Saya Ambil Yang Begini Saja Sama Ini Jadi Apa Yang Dikurangi Satunya Lebih Besar Sama Dengan Setengah N Dikali N Minus Satu KN Kuadrat Terus Emang Kenapa Kalau Kedua Ruah Saya Bagi N Dikurangi Satu Boleh Enggak Boleh Asalkan N Dikurangi Satunya Tidak Sama Dengan N Artinya Apa Artinya Ada Jaminan N Tidak Sama Dengan Satu Sudah Dijamin Tadi Di Atas Sudah Dijamin Kalau N Sama Dengan Satu Dia Trivial Ini Yang Selanjutnya Ini Saat N Lebih Besar Dari Satu Berarti Boleh Dicoret Kedua Ruasnya Ya Boleh Sehingga Disini Adalah Satu Lebih Besar Tanda Tidak Berubah Karena Dia Positif Satu Lebih Besar Sama Dengan Setengah N KN Kuadrat Terus Kenapa Emangnya Kalau Sudah Seperti Itu Artinya KN Kuadrat Kurang dari Sama Dengan 2 Per N Ini Semua Yang Kita Kerjakan Dari Sini Sampai Sini Itu Jangan Lupa Untuk N Lebih Besar 1 N Sama Dengan 1 Tadi Sudah Kita Tinggalkan Artinya Untuk Setiap Epsilon Positif Terdapat N Epsilon Ini adalah Bilangan Asli Sedemikian Sehingga 2 Per N Epsilon Itu Kurang dari Epsilon Kuadrat Dari Mana Ini Dari 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 Apa Ya Arsimides Bahwa Jika T Itu Positif Pasti Jika T Itu Positif Pasti Ada Bilangan Asli N Sedemikian Sehingga Seper N Itu Kurang Dari T Ada Bilangan Asli Nah Sekarang Ada Bilangan Asli N Sedemikian Sehingga Seper N Kurang Dari Epsilon Kuadrat Jadi Untuk Setiap Epsilon Positif Epsilon Kuadrat Berarti Dia juga Positif Epsilon Kalau Epsilon Kuadrat Positif Ada N Sedemikian Sehingga Seper N Itu Kurang dari Epsilon Kuadrat Bagaimana Dengan 2 Per N 2 Bagaimana Disini 2 Per N N Menurut Akibat Sifat Arasimides Jika Epsilon Kuadrat Itu Positif Jelas Dia Positif Epsilon Kuadrat Dia Positif Sehingga N Sehingga Seper N Kurang Dari Epsilon Kuadrat Tadi Seper N Itu Bisa Kita Tulis Sebagai 2 Per 2 N 2 N Itu Siapa Kalau N N Bilangan Asli 2 N Juga Bilangan Asli Jadi Kita Tulis Sebagai 2 Per M 2 Per Suatu Bilangan Asli Dengan Kata Lain Pasti Ada Bilangan Asli M Dalam Hal ini N Epsilon Saya Nulis Sehingga 2 Per N Epsilon Tadi Kurang dari Epsilon Kuadrat Nah Itu Penjelasannya Kita Hapus Siapa Tau Biar Cerah Terus Kenapa Jika Kita Pilih N Itu Jika N Itu Lebih Besar Daripada Maksimum N 2 Dengan Si N Epsilon Tadi Maka Si 2 Per N Ini Pasti Kurang dari Epsilon Kuadrat Kenapa Harus kita Batasi 2 Karena Kalau N Epsilon Itu Adalah 1 2 Per 1 Adalah 2 2 Kurang dari Epsilon Kuadrat Padahal Untuk N Sama Dengan 1 Tadi Sudah Kita Tinggalkan N Harus Lebih Besar Sama Dengan 2 Atau N Lebih Besar Dari 1 Sehingga N Tidak Bisa 1 Kalau Hanya Ngomong N Sama Dengan N Epsilon Wah N Epsilon Tidak Jaminan Tidak Sama Dengan 1 Jadi Harus Kita Pastikan Dia Tidak Sama Dengan 1 Dia 2 Atau Lebih Kalau N E Itu Adalah 1 Saya Pilih 2 2 2 Kurang Dari Epsilon Seperti Itu Terus Kenapa Emangnya Kalau Sudah Begitu Berarti N Pangkat Seperti N Itu Kalau Kurang Satu Sama Dengan KN Kurang Dari 2 Per N Pangkat Setengah Kurang Dari Epsilon Dari Sini Bukan Situ Ya Maksudnya Sini Hubungannya Ini Dari Mana Ini Dari Sini Kalau Ini Dari Mana Ini Dari 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 Sini Ini Tadi Waktu Belum Belum Dipangkatkan N Dari Sini Wow Dari Sini Dari Sini Waktu Belum Dipangkatkan N Dan Dia Positif Sehingga Karena Epsilon Sebarang Dia Selalu Kurang Dari Epsilon Maka Maka N N Pangkat Seper N Ini N Pangkat Seper N Karena Dia Lebih Dari 1 Dikurangi Satupun Dia Positif Jadi Ininya Dibuang Ini Sama Dengan Ini Kurangi 1 Dan Ternyata Dia Kurang Ujung Ujung Dia Kurang Dari Epsilon Untuk Setiap Epsilon Positif Artinya Apa Limit N Pangkat Seper N Ya 1 Oke Akhirnya Berakhir Juga Di Subab 3.1 Ini